Letaknya di desa, ini 11 potret rumah Geya Indrawari di Singkawang dapurnya masih berdinding kayu. Sosok Geya Indrawari baru-baru ini sempat menjadi sorotan lantaran pertanyaan yang dilontarkan Anang Hermansyah tentang kapan Geya menikah. Pertanyaan tersebut ternyata membuat warganet geram dan menilai kurang pantas dipertanyakan kepada jebolan Indonesian Idol musim ke-9. Meski kedua artis tersebut tidak mempermasalahkan masalah terkait obrolan dalam podcast tersebut. Baik dari keluarga Anang maupun Geya juga turut meminta maaf atas kegaduhan tersebut. Terlepas dari itu, Geya Indrawari dikenal publik usai mengikuti ajang Indonesian Idol pada 2018 lalu. Setelah lulus dari ajang menyanyi tersebut, Geya lantas bergabung dengan rekaman musik yaitu Hits Records dan merilis single perdana berjudul Rinduku pada 2018 lalu. Karirnya semakin menanjak hingga saat ini. Terlebih pada 2023 lalu, Geya berhasil memuncaki tangga lagu Mingguan Indonesia Song selama delapan pekan berturut-turut. Wanita yang punya suara merdu ini ternyata berasal dari Singkawang, Kalimantan Barat. Ia anak sulung dari dua bersaudara, semasa kecil hingga lolos dalam Indonesian Idol, Geya tumbuh di rumah sederhana yang berada di Singkawang. Sejak kecil suka bernyanyi, ternyata Geya punya tempat yang sering digunakan untuk latihan vokal suara lo. Menariknya tempat latihannya terletak di kamar mandi yang terpisah dari rumah utama. Penasaran seperti apa potret rumah Geya Indrawari di kampung halamannya itu? Yuk intip 11 potret rumah Geya Indrawari di Singkawang dapurnya masih berdinding kayu, seperti dilansir brilio.net dari kanal Youtube Geya dan Babu Elite pada Rabu 15 Mei. Sejak kecil, Geya Indrawari tinggal bersama adik dan ibunya di Jalan Kacang, Gang Melur 2, RT10 RW 4 Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang. Lingkungan rumah di kampung halamannya pun masih asri, begini penampakan depan rumah Geya yang bernuansa abu, putih, dan hijau. Halaman rumah Geya bisa dibilang cukup luas, begini penampakan area samping rumah yang ditata dengan rapi. Ketika masuk, langsung menuju ruang tamu. Di ruang tamu ditata dengan rapi dengan kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Dari ruang tamu, langsung menuju ruang keluarga dan diberi sekat dinding yang difungsikan untuk ruangan lainnya. Masuk ke area dapur, terlihat dindingnya masih kayu yang dicat warna orange dan abu. Terdapat ventilasi yang cukup besar. Inilah sekat yang memisahkan antara dapur, area makan, dan ruangan lainnya. Terlihat dengan jelas kerangka kayu pada dinding tersebut. Selanjutnya, penampakan meja makan yang tak terlalu luas namun cukup untuk Geya, Ibunda, dan sang adik laki-lakinya. Untuk kamar mandi letaknya terpisah dari rumah. Ternyata area ini jadi lokasi latihan Geya bernyanyi lol. Menurut sang Ibunda, Geya memang sengaja latihan di kamar mandi supaya tidak mengganggu tetangga saat ia teriak. Selain itu, ada pula tempat ternak ayam milik sang Ibunda. Bisa dibilang, baik halaman depan maupun belakang masih didominasi dengan pepohonan seperti area ini yang tumbuh pohon pisang. Terima kasih telah menonton!